Welcome back my youtube friends, thank you for stopping by to my youtube channel Di video kali ini aku mau ngebahas tentang how to build your skin tolerance dan juga mau ngebahas tentang retinol guide Jadi sebelum kita masuk ke videonya, pastiin kalian udah subscribe ke channel aku dan nyalain notifikasi belnya Supaya kalian gak ketinggalan any of my videos and now let's move on to the video Di video sebelumnya aku udah pernah ngebahas kalau retinol dari something ini itu ada 3 jenis Jadi di video kali ini aku mau ngebahas yang mana yang bakal cocok di kulit kalian Terus aku juga mau ngebahas tentang how to build your skin tolerance soalnya udah ada yang nanya Oke langsung aja kita bahas ke retinolnya dulu Jadi retinol dari something ini dia tuh ada 3 kan Nah ini tuh berdasarkan dosisnya mereka Nah kalau yang paling ringan ini tuh namanya Granatives No Retinoid 2% Terus kalau yang untuk dosis normal itu level 1% Encapsulated Retinol Kalau yang advance ini dia tuh dosisnya udah tinggi Jadi namanya tuh 1% Pure Retinol Plus Qualine Sebelum aku mau ngebahas ke retinol guide-nya Aku mau ngebahas dulu apa sih perbedaan dari ketiga jenis retinol ini Selain tipe kelembutan dari produk ini Yang dibedain dari ketiga produk ini itu adalah bahan pelarutnya dan juga jenis tipe kulit yang bisa ngemakai produk ini Bahan pelarut dari Granatives No Retinoid 2% dan juga 1% Encapsulated Retinol itu adalah water-based Sementara untuk yang 1% Pure Retinol Plus Qualine ini dia bahannya adalah oil-based Nah kalau untuk tipe kulit dosis yang ringan ini atau yang Granatives No Retinoid 2% ini dia untuk kulit sensitive to normal Terus untuk yang dosisnya normal atau yang 1% Encapsulated Retinol ini dia itu untuk kulit yang normal combination Nah kalau yang dosisnya tinggi atau yang 1% Pure Retinol Plus Qualine dia itu untuk kulit yang normal Habis ini aku mau ngebahas tentang star ingredients dari produk-produk ini Tapi karena aku udah pernah ngebahas tentang yang 1% Encapsulated Retinol Jadi aku mau ngebahas 2 temen lainnya aja Buat kalian yang belum pernah liat videonya kalian bisa cek di link description box down below Nah untuk star ingredients dari produk Granatives No Retinoid 2% ini Itu ada Granatives Retinoid, Snow Mushroom, Natural Alpha Bisa Bolo dan juga Tocovero Beginner Friendly Retinol mengurangi garis halus dan kerutan setelah 14 hari pemakaian Memperbaiki tekstur dan menghaluskan kulit Mencerahkan tanpa mengiritasi kulit dan menyamarkan UV spot tanpa menyebabkan kulit kering Menangkal radikal bebas sehingga mencegah kerusakan sel Menurunkan suhu kulit dengan penghambatan reseptor jadi mencegah proses penuaan Memberikan cooling efek yang bertindak sebagai anti-inflammasi dengan penghambatan nitrit okside dan IL-6 Membantu mencegah terjadinya hiperpigmentasi karena efek anti-inflammasi yang kuat Menenangkan kulit, baik untuk semua jenis kulit bahkan kulit sensitif karena punya efek anti-inflammasi Mampu membantu kulit mencegah jerawat karena punya sifat anti-mikroba Sifat antioksidan membantu mengurangi kerusakan kulit akibat radikal bebas Membantu menjaga elastisitas kulit dan mempercepat regenerasi sel kulit Menjaga kelembaban kulit jadi mengurangi peradangan kulit Terus untuk star ingredients dari 1% pure retinol plus squalane itu ada retinol, boswellia seratagam dan juga squalane Membantu mencegah kerutan sehingga menyamarkan garis halus Membantu mencerahkan kulit kusam dengan pengelupasan sel kulit mati Memudarkan dark spot dan membantu meratakan warna kulit Meningkatkan produksi kolagen sehingga menjaga elastisitas kulit Anti-inflammasi yang kuat untuk perawatan anti-aging Membantu mengurangi sensasi gatal Membantu penyamaran kerutan, meningkatkan elastisitas kulit dan mengencangkan kulit Merupakan natural moisturizing factor yang menjaga kelembaban kulit Menjadi pengganti sebum alami sehingga hidrasi kulit terjaga, ringan, tidak lengket dan mudah meresap untuk memperbaiki skin barrier Anti-oksidan yang bisa membantu mencegah kerusakan kulit akibat sinar UV Menjaga elastisitas dan keremajaan kulit Nah untuk retinol guide-nya, aku mau tanya dulu ke kalian apakah kalian tuh udah pernah pake yang namanya retinol atau belum Kalau misalnya kalian belum pernah pake retinol, aku mau nanya sebelumnya apakah kulit kalian sensitif atau emang kalian baru awal-awal pake skincare Kalau misalnya iya, kalian bisa pake yang granatis 0, retinoid 2% Tapi kalau misalnya kalian udah biasa pake skincare dan kulit kalian tuh gak sensitif, kalian bisa pake yang encapsulated retinol Nah kalau misalnya kalian pernah pake yang namanya retinol, kalian itu kulitnya sensitif atau enggak? Kalau misalnya kulit kalian gak sensitif, kalian bisa pake yang 1% pure retinol plus qualein Terus untuk kalian yang kulitnya normal atau agak sensitif, kalian bisa pake yang 1% encapsulated retinol Nah buat kalian yang kulitnya sensitif, kalian bisa pake yang granatis no retinoid 2% Nah sekarang aku mau ngebahas tentang how to build your skin tolerance Jadi ngebangun skin tolerance ini, itu biar kulit kalian tuh gak kaget gitu loh Nah untuk kalian yang baru awal-awal nyobain produk baru, itu kalian bisa nyobain produknya ini 1-2 kali per minggu dalam malam hari Ini kalau retinol malam hari ya, jadi kulit kalian tuh gak kaget gitu loh Nah terus kalau misalnya kulit kalian nunjukin gejala iritasi, itu kalian bisa gunain teknik sandwich Nah untuk teknik sandwich ini, awalnya itu layer pertama kalian pake moisturizer, terus retinol baru moisturizer lagi Nah kalau misalnya kulit kalian masih iritasi, itu coba ganti bahan aktifnya soalnya takutnya tuh kulit kalian gak cocok sama yang namanya retinol Kalau gak ada gejala iritasi, kalian bisa ningkatin frekuensi penggunaan produk ini jadi 2-3 kali seminggu Nah untuk pemakaiannya, itu bisa dipake ganti-gantian gitu, jadi kulit kalian itu terbiasa setiap harinya Oke itu aja dari aku tentang how to build your skin tolerance dan juga retinol guide Kalau misalnya kalian suka sama video ini, please like video ini dan juga jangan lupa untuk komen di komen box down below video apalagi yang harus aku buat Dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis And I'll see you on my next videos, bye!